Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi guys dengan saya tentunya di channel ini Oke jadi video kali ini admin akan coba membahas Bagaimana sih cara membuat firmware openwork sendiri yang dimana kalian mencari firmware seperti ini biasanya dikarenakan MMC dari STP kalian itu lemah kok ataupun bahkan sudah mati ya temen yang biasanya kendalanya itu di saat kalian ingin mengganti firmware di STP kalian itu nggak bisa booting ke firmware yang terbaru jadi mengkok ke firmware yang lama atau awalnya STP openwork kalian tuh enak berjalan tiba-tiba nggak mau booting ataupun kadang bisa kadang enggak Nah itu kemungkinan besar MMC nya temah ataupun sudah mati ya makanya kalian bisa menggunakan firmware openwork ini Oke dan terkadang kalian mencari firmware yang menurut kalian cocok kalian sudah nyaman menggunakan firmware yang versi ini tipe ini namun kalian ingin yang mode SD karena itu kalian bisa buat sendiri ya teman-teman disini admin akan mencontohkan menggunakan yang boot yang simple jadi kita tinggal tunggu saja otomatis firmware tersebut sudah jadi ya udah jadi mode SD card jadi simple karena pin yakin kalian eh cari yang simple-simple ya yang sudah jadi seperti itu ya makanya kalian simak saja video ini langsung saja tanpa bahasa-bahasi disini admin akan mencontohkan menggunakan githubnya bing bang bang maizil ya teman-teman Oke disini yang pertama kalian di githubnya ini untuk linknya ini akan sertakan di kolom deskripsi video ini disini yang pertama kita harus mempunyai akun github Oke bagi kalian yang belum mempunyai akun github silahkan create ataupun buat akun github itu secara gratis nah disini admin belum login nih admin akan buat akun github ya Oke kita create dulu Oke disini kalian tinggal masukkan email dan membuat password dan membuat username Oke admin akan buat dulu ya teman-teman ini akan admin blur Oke disini admin sudah buat akunnya dan ya disini teman-teman bisa kita perhatikan disini akun admin ya dan disini kosong dashboard jika sudah kita ke maizil seperti ini Nah jika sudah seperti ini kita refresh dulu ya Nah ini sudah login jika sudah ke repository lagi Oke kita ke repository tuh dimana Bang ini ya temen-temen di dekat overview itu itu ada tulisan repository silahkan di klik nih admin zoom saja Nah itu ya repository Oke jika sudah kalian Scroll ke bawah kita cari tulisan modboot SD card ini ya sudah ada modboot SD card silahkan dicari dan jika sudah ditemukan kalian klik saja ditemukan kalian klik saja klik Oke disini ada dua cara ya temen-temen disini ada dua cara Hai ingin copy dulu nah disini ada dua cara membuat modboot SD card yaitu dengan cara manual dan github action disini kita akan menggunakan github github action karena ini mudah tinggal klik saja dan disini kita membutuhkan link yang support ya jadi firmware nya nanti harus ke upload ya ke upload itu entah menggunakan mediafair Google Drive Mega dan direct link yang lainnya pokoknya harus menggunakan link jangan eh upload-up saja jadi kalian bisa upload ke github kalian dulu tuh bisa atau menggunakan link yang lainnya untuk contoh disini admin akan menggunakan eh aden eh apa ya ini aja ya Hai firmware Mutiara Wirti saja seperti ini Oh atau kita gunakan radenku ya Oke kita cari radenku.com kita gunakan firmware radenku ya Oke disini kita akan menggunakan firmware radenku ini kita akan dicoba jadikan mod SD card ya kita coba di tipe B860H karena biasanya tipe SDB ini yang sering Oh mati ya sering mati itu untuk anunya MMC nya ya kita copy link ini nanti teman-teman ya kita copy seperti ini kita masukkan not saja nah oh saya ini sudah kebuka ya mantap nah lanjut jika kalian sudah membuka githubnya bernama izjil seperti ini kita harus membuat fog nya dulu fog tuh ada dimana Bang ini ini nah itu ya ada tulisan fog oke ini ya Nah itu ya oke jika sudah kalian klik seperti ini nah disini kan belum ada existing existing fog kita kita create new fog oke klik nah disini secara otomatis akan seperti ini ya sudah ada tulisan modboot SD card yang enggak masalah kita langsung klik di bawah create fog Oke ini ya create fog Hai Oke disini sudah jadi jika sudah jadi seperti apa Bang nih di atas sudah berubah di atas kan ya bukan meji lagi tulisannya Oke jika sudah seperti ini gimana Bang kita lanjut klik action Hai gimana tuh nih action Iya ada tulisan action di atas silahkan di klik Oke ketemu niatin zoom Nah itu ya ini ya deket project dan deket full request Nah itu ada tulisan action kita klik di sini di sini kita klik eh I understand ini workflow kita klik Hai nah seperti ini ya teman-teman Oke jika sudah seperti ini kalian klik tulisan mod SD card yang mana tuh nih ada tulisan mod SD card di pojok nih pinggir sorry Nah itu ya kita klik oke 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 jika sudah kita klik disini run workflow Oke Hai cek klik nah disini ada dua Hai eh tipe stb ya disini ada pilihnya ada dua Nah itu ya ada b860h dan Hg680p jadi untuk stb selain ini eh saya belum tahu mungkin kalian menggunakan cara yang manual saja kalau ini yang sudah menggunakan cara otomatis lah ya Nah disini kita akan membuat yang untuk setiap bahan Hg aja ya Hai ini yang tipe B nih ya saya cari yang Hg aja ya Nah ini Hg dengan karnel lima ya seperti itu Oke ini sip nah mana nih Oh ini ya kita pilih Hg dan disini kita nama ah kok nama ini linknya ya di sini kan ada tulisan insert firmware link jadi kita wajib memasukkan link jadi jika kalian kalian punya firmware eh yang menurut kalian tuh sudah enak silahkan dijadikan di backup ya di backup Hai kalian upload ke link taku mediaver dan semacamnya disini di radenku karena adanya mediaver ya kita gunakan mediaver Oke disini untuk amlogic openwrt karena 5.15 dengan stbhg 680p kita copy linknya disini seperti ini seperti ini copy lalu ke sini lagi kita masukkan linknya disini nah seperti itu ya jika sudah seperti ini kalian tinggal klik ataupun ya klik ya klik tulisan run workflow Oke yang mana tubang nih Hai nah ini ya Oke kita klik kok enggak tampil Bang kita klik ke all workflow Nah tuh ini kalian tunggu sekitar 2-5 menit secara otomatis firmwarenya jika sudah jadi Hai akan muncul nanti ya temen ini sedang proses nih ya karena disini Hai nah disini sudah jelas setelah Hai waktunya dijalankan tunggu sampai 2 sampai eh tunggu 2-5 menit Oke VW hasil mode SD card akan muncul di halaman rilis seperti itu Oke nah ini sedang proses nih ya Hai jika warnanya sudah kuning seperti ini ini sedang proses kita tunggu saja Oke ini gagal ya Nah ini gagal ya ini gagal Hai kita coba ini ya Nah ini ya tak gunakan HG kita copy link address seperti ini lalu kita coba masukkan disini ke mode SD card lagi nah ini gagal kita buat lagi run flow tipe HG masukkan linknya disini Hai dan flow lagi Oke kita ke alfok alfok flow saya tunggu ya Oke disini eh sukses ya untuk firmware yang myzil ini bang myzil untuk cek primernya gimana Bang atau download firmware mod SD card nya yang sudah kita buat sendiri Hai untuk caranya kalian klik di mod boot SD card Hai nah seperti ini lalu disini sudah ada rilis ini ya sudah muncul satu berarti ini adalah firmware yang barusan kita sudah jadikan mod SD card kita klik nah itu ya mutiara Hai mutiara mod SD card nah ini sama ringgarnya cuman ini sudah mod SD card untuk downloadnya ya kalian tinggal klik saja kalian klik nanti secara otomatis akan mendownload firmware nya dan kalian bisa burning ataupun install menggunakan tool Rufus ataupun balena ecar jadi seperti itu ya jadi ini sudah jadi seperti itu Oke lalu kalau firmware yang lain bisa kita coba firmware yang lain bisa kita coba firmware punya siapa ya Hai nah seperti ini ya klik release dulu kita cari nih pinggarnya Hai tipe HG HG itu di s905x ini s905x2 ini biasanya untuk native우 FG ya cerita klik hg HG Hundipfer Scroll ke ini kita copy link address kita di sini kita Hai mending polli media iPhone kita ke sini Ayo kita klik ITA pemerintahih kita ke option Ya kita ke mod SD card Hai punya piedak lebih hapus aja ya ya belet karena gagal ya run kita untuk contohnya buat stbp ini barusan yang HG kita paste linknya run workflow kita ke all workflow dan kita tunggu prosesnya kembali sampai sukses seperti ini ya tentang seperti ini Oke prosesnya ini sekitar 2-5 menit untuk yang dibawa itu cuma 3 menit ya ini ya tuh ya cuman tiga menit kita tunggu yang ini berapa menit ini biasanya tergantung ke firmware open gertinya semakin banyak toolnya biasanya semakin lama ya seperti itu Oke kita tunggu oke ini malah lebih sebentar ya ini cuman dua menitan sudah selesai Oke seperti itu ya teman sekarang dan kita klik mode SD card kembali ke mode boot SD card kita cek dirilis Hai klik Nah di sini sudah ada dua firmware open gerti dengan mode SD card jadi seperti itu ya teman-teman untuk cara mendownload mendownload cara membuat firmware open gerti mode SD card sendiri oke semoga bermanfaat dan membantu untuk kalian membuat firmware seperti ini ya teman-teman Oke begitu saja video kali ini semoga kalian suka jika kalian suka jangan lupa di like di subscribe dan juga di komen sampai jumpa lagi di video admin selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye hai 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 Terima kasih telah menonton!